Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking Eye News Pemirsa. Presiden memanggil pendiri yang juga mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim Kauistana. Bersama Presiden, Nadiem membahas soal pengembangan sumber daya manusia dan birokrasi. Dan berikut pernyataan Nadiem Makarim. Ya, poin-poin visi-visi dan KPI Kabinet ini ke depan. Yang semua topiknya yang sama yang dibahas suatu saat pidato mengenai pengembangan SDM, investasi, birokrasi, reform birokrasi, dan deregulasi. Dan pengembangan UMKM dan lain-lain, seperti yang sama. Tapi yang lebih mendetailnya juga mendiskusikan aspirasinya Pak Presiden dan menyamakan dengan visi ke depan untuk posisi saya tadi. Jadi kita sedikit brainstorming tadi. Saya sudah bilang saya bersedia. Jadi saya secara formal sudah menerima. Terima kasih ya.